Halo everyone, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimsims Di video kali ini gue akan membahas dan mereview secara singkat sebuah peripheral dari ROG Yaitu adalah ROG Spotlight, seperti kalian lihat di depan kalian ini Ada ROG Spotlight, ya gue ini baru beli, ini masih ada segelnya di depan, belum gue buka Yang akan kita review kali ini dan akan gue unboxing di video ini Mungkin semua orang tuh jarang ada yang tau ROG Spotlight ini Dan di Youtube-Youtube yang lain juga gue belum cari, belum ada yang mereview ROG Spotlight ini Yang orang Indonesia tuh belum ada yang mereview Nah, mungkin gue ini pertama kali orang yang mereview ROG Spotlight ini Orang Indonesia maksudnya ya, orang luar sih ada sih, beberapa Sekarang sudah 1000 subscriber, gue sangat terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah support channel ini Bagi kalian yang belum support, support terus dengan cara tekan tombol subscribe Like jika kalian suka dengan konten yang seperti ini dan jangan lupa share konten ini ke teman-teman kalian Kita lihat videonya Nah, ini adalah kotak dari ROG Spotlight Di tiap sisinya itu ada tulisan ROG Spotlight Dan di sisi satunya itu ada logo khas ROG Yang berwarna hitam dengan background yang berwarna merah Dan di belakangnya ini ada serial numbernya Ya, kita langsung aja buka plastik dari ROG Spotlightnya ini Setelah membuka plastiknya, kalau kalian perhatikan Di boxnya ini benar-benar kelihatan premium banget Dan ciri khas dari ROG yaitu dari kotaknya Yang sudah doff, juga berhologram kalau terkena cahaya ROG Spotlight sudah bisa terkoneksikan dengan Asus Aura Sync Alias kalian bisa mengaturnya oleh software dari ROG-nya ini sendiri Yang bernama Armoric Creed Dan ini jika kalian membuka dari box ROG-nya Yang langsung disambut dengan ROG Spotlight Ini benar-benar ganteng abis Kalau kalian lihat lama-lama Bentuknya ini sangat unik Kecil Dan juga semua brand itu tidak ada yang memiliki barang Kayak ROG Spotlight ini Jadi emang cuma satu-satunya Di bagian depannya ini ada tulisan Republic of Gamers Yang kecil Mengelilingi dari lensa dari ROG Spotlightnya ini Yang backgroundnya yang berwarna-warni ROG Spotlight ini sendiri hanya memiliki satu warna aja Yaitu yang berwarna hitam Seperti kalian lihat Isi dari box-nya ini cuma ada manual book Juga ada ROG Spotlight Cukup simple Gue cukup terkesan banget sama barang ini Ukurannya benar-benar kecil Di tiap sisinya juga memiliki logo ROG Spotlight Yang berwarna hitam glossy Dan di sisi satunya lagi Ada logo khas ROG Yang berwarna hitam glossy juga ROG Spotlight ini memiliki adapter yang kecil Dengan USB sebagai konektivitasnya Buat kepisi kalian Panjang dari kabelnya ini Gak begitu panjang Mungkin sekitar 30 cm aja Gue pikir awalnya ROG Spotlight ini Berbahan plastik gitu Tapi ternyata gue salah ROG Spotlight ini berbahan besi metal Yang benar-benar kuat banget Kalian bisa denger suaranya Di bagian bawahnya ini Memiliki magnet yang super kuat banget Jadi kalau kalian tempel Di bagian besi dan sejenisnya itu Gak akan jatuh Gue jamin Dan ini setelah pemasangan lewat USB ke PC Nah Jadi ini tuh adalah proyektor Yang menampilkan logo dari ROG Yang kalian bisa lihat sendiri Ini tuh keren banget asli Apalagi ke ini tuh bisa Diterkoneksikan lewat software Dari Asus Yaitu Almory Creed Untuk peripheral gamingnya Dan kalian bisa mengganti efek-efek Dari softwarenya ini Tapi Ini hanya logonya Tidak bisa diubah Hanya logo ROG-nya aja Permanen Tapi RGB-nya bisa kalian ganti-ganti Oleh softwarenya ini Bisa satu warna aja Atau static Breathing Strobing Ini mode Kalo lagi nyantai Rainbow Yang banyak pilihan Modenya juga Ini mode gue suka Starry Night Dan mode ini juga gue suka banget Music Nah kalo mode ini Mengikuti dari musik Yang kita putar Sesuai nadanya Smart Mode ini yang ngikutin Dari temperatur PC kita Dan yang terakhir Adalah mode dark Ya mati gitu Harga dari ROG Spotlight ini Dibanderol dengan harga Rp 674.000 Kalian bisa mendapatkan ROG Spotlight ini Dengan harga segitu Kalian bisa mendapatkan Suatu yang berbeda Dan gak ada di brand-brand Yang lain gitu Hanya ada di brand ROG Ini adalah konten Dari ROG pertama gue Jadi selanjutnya Semua setup PC gue Akan full ROG ya guys Jadi doain aja Biar makin lancar Bantu supportnya juga Di channel ini Pembeliannya Sudah gue cantumin Di deskripsi Tinggal di cek aja ya Mungkin cukup sekian aja Dari video gue Semoga bermanfaat Gue Dimas See you on the next video Siapa sih yang gak tau ROG ROG itu adalah Sebuah brand besar Yang bener-bener Berkualitas Dan juga mahal Ada nasi goreng Berisik banget Nasi goreng itu Ah Sampai jumpa di video selanjutnya